Ukraina mengklaim telah berhasil merebut kembali tujuh desa yang dikuasai Rusia. Klaim tersebut disampaikan pada Senin 12 Juni 2023 lalu. Dalam diratonya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan terima kasih kepada pasukan militernya. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron memprediksi serangan balasan Ukraina akan berlangsung lama. Ia memprediksi serangan balasan itu berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Macron mengatakan bahwa aliansi militer barat NATO harus mengirim sinyal yang jelas tentang kemungkinan Ukraina bergabung dengan blok itu. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyuarakan harapan bahwa serangan balasan Ukraina itu akan memaksa Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berunding tentang mengakhiri invasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!